Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita semua. Amin. Ya Allah, baik-baik kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini, maka kembali akan berbagi seputar kabar gembiranya, yang mana mudah-mudahan ini memang terrealisasi apa yang direcanakan oleh pemerintah melalui kemantan RB, yaitu akan dibukanya kembali seleksi CPNS 2011, yang rencananya akan dibuka akhir tahun ini. Baik kawan-kawan, untuk konsep teratur, kita langsung aja ke TKP gitu ya. Bagaimana yang telah dibuatkan video-nya pada perturuan sebelumnya, bahwa mengakhiri sana juga sudah membuatkan video tentang kemungkinan akan direkrutnya kembali, CPNS 2019, yang akan dilakukan pada akhir tahun ini, ya tahun 2019, yang mana kemungkinan pelaksanaannya akan mulai pada bulan September, atau memungkinkan seperti bulan kemarin, ya tahun kemarin, gitu menurutnya tahun 2019, yaitu sekitar November kemungkinan, dan lalu pelaksanaan tesnya itu dilaksanakan pada bulan Desember gitu. Namun sebelum lebih jauh membahas mengenai seleksi CPNS 2017, yang insya Allah rencananya akan dibuka akhir tahun 2019 ini, Ma'ak ya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang datangnya langsung dari beberapa sahabat kita, seputar CPNS gitu, yang pertama datang dari Bang Hasan Solin. Halo Bang Hasan, salam kenal dari Bang Akia ya. Mohon bantu ilmunya lagi Kak Akia, insya Allah gitu ya. Kemarin berhasil di tes TIU karena banyak belajar dari Kang Akia, Alhamdulillah gitu ya. Cuma kalah di TKP, oke begitu ya. Memang untuk tahun kemarin, banyak sekali peserta yang bergumuran pada soal-soal TKP, mengingat soal-soal TKP ini di samping soalnya yang menjebak gitu ya, dia juga terdiri dari berbagai tulisan-tulisan ya, dan juga narasi yang sangat panjang-panjang gitu, sehingga sedikit mengecoh konsentrasi kita. Jadi sebelum kita mengajakkan, kita sudah terkecoh dan sudah diberikan ketagetan yang melakukan konsentrasi biar gitu. Karena soalnya panjang-panjang, dan juga selain panjang-panjang juga sedikit, ada sedikit banyak pilihan yang omogen gitu ya, memungkinkan untuk kita sulit sekali untuk menjawabnya. Makanya banyak sekali peserta yang kemarin gagal di 21 itu adalah gagal di TKP. Insya Allah, di nanti kalau memang ini sudah fix, akan dibuka tahun selesai ini, maka kembali akan membahas mengenai soal-soal di samping soal TIU, yang sudah makin banyak sekali upload di sana. Silahkan kawan-kawan yang baru hadir di channel ini juga meluncur gitu ya, ke playlist maaf ya, mengenai di searching aja di sana, untuk soal CPNS tahun 2019 gitu ya, dan untuk 2019 kita jadi lagi, kemungkinan mudah-mudahan tidak akan jauh lagi dari sana, dan untuk TKP-nya juga sudah banyak sekali maaf ya upload, dan insya Allah kalau nanti akan ada waktu yang mungkin, maaf ya akan perbaru lagi soalnya ya, yang lebih sulit dan penyukt lagi gitu, insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Jadi Alhamdulillah kalau memang itu bermanfaat untuk Bang Hasan, doakan saja maaf ya semoga seluruh dan kerajaan sehat, sehingga maaf ya agar bisa selalu untuk memberikan soal-soal yang berkening dengan CPNS gitu ya, memberikan sedikit yang diketahuinya dari yang banyak, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua gitu, Alhamdulillah, dan untuk TU sudah banyak, silakan di searching lagi di sana, terutama untuk kawan-kawan yang sekarang akan menghadapi TPNS untuk daerah tertinggal seperti Papua gitu ya, silakan kawan-kawan muncul di playlist mengakhir dengan kategori CPNS soal CPNS 2017, atau di sana ada TKD-nya, TKD yang terdiri dari keseluruhan kebangsaan, kemudian TWK, di sana ada TWK, kemudian TU-nya, juga TKP-nya, silakan dipajari banyak sekali, mudah-mudahan itu bisa sedikit memberikan gambaran-gambarannya, untuk kawan-kawan yang menghadapi CPNS, baik itu 2019 maupun 2019, yang sekarang ini sedang berlangsung akibat dari daerah yang terkena bencana gitu ya, kemudian pertanyaan kedua datang dari Mbak Padila, Halo Mbak Padila, salam kena dari Magia, kalau sudah lulus P3, bisa kak ikut CPNS lagi? Insya Allah bisa ya, dengan catatan berarti kita membuat surat pengunduran diri, nah surat pengunduran diri, kemudian surat pengunduran diri, kalau sudah nanti dinyatakan lolos sebenarnya, kita ikutan saja dulu, kalau kita sudah lulus P3K, lalu dinyatakan lolos, kita ikut lagi CPNS, nanti kalau lolos, ya kita bikin surat pengunduran diri gitu, kalau memang memenuhi masyaratan, karena CPNS itu dibatasi usia ya, bukan pemerintah yang membatasi usianya, tapi adalah undang-undang, bahwa masyarat CPNS harus dibawah under ya, atau paling tinggi itu 35 tahun, jadi untuk kawan-kawan yang di atas 35 tahun, tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti lagi, mengingat undang-undang yang membatasi, bukan pemerintah gitu kawan-kawan ya, namun ya itu tadi, walau untuk kawan-kawan yang di atas 35 tahun, jangan bekerja hadikat, karena ada seleksi P3K, P3K yang kembali akan direkrut pada tahun 2017 ini untuk tahap 2, karena tahap 1 ini sudah dibuka untuk kawan-kawan yang sudah mengabdi lama, yaitu tenaga honoris kategori 2 gitu kawan-kawan, jadi intinya bisa gitu ya, kemudian berikut yang terakhir pertanyaan dari Bang Dharma Francisca, halo Mbak Dharma Francisca, Bang ini bukannya untuk seluruh Indonesia ya, insya Allah untuk seluruh Indonesia ya, untuk semua daerah tergantung daerah yang membutuhkan, semua daerah tergantung daerah yang membutuhkan, karena sistem rekrutmen itu sudah dimulai dengan sistem zero growth, zero growth, zero growth, zero growth itu artinya dengan tergantung banyaknya PNS atau ASN, ASN PNS yang pensiun, pensiun, nah kalau pensiunnya di daerah kita misalnya ada 5 orang, kemungkinan formasi yang diberikan juga 5 orang, atau bisa kurang 3, bisa kandang-kandang dengan harapan nantinya 5 orang itu kekurangannya bisa diperkampar oleh 3 orang, begitu kawan-kawannya pokoknya tinggal berdoa saja, kalau sudah sejujurnya insya Allah tidak akan kembang. Baik, kita lanjut saja ke permasalahan, sebagaimana yang dilancir dari ya tempo.com ya, bahwa di sana Kepala Biro Humas nih, Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan mengatakan pemerintah rencananya membuka kembali seleksi calon pekerjaan negresi dia, atau CPNS, insya Allah akan membuka kembali CPNS, tahun 2019 ini, namun beliau sampai saat ini, ya rencana tersebut masih sekena rencana, masih digodok, jadi rencananya masih digodok, untuk apa? digodok untuk menentukan kategori pelamar apa yang dibutuhkan, yang bakal diterima dan dibutuhkan tergantung, tadi yang dibutuhkan, yang paling adiknya apa? ini seperti diukapkan oleh Kepala Biro Humas ini, Bapak Muhammad Ridwan, dia mengatakan bahwa, saya belum terima informasi lebih lanjut, jadi belum banyak yang bisa diberitahu, kata beliau saat ditemui di Jakarta, Jumat 26 April 2011, ya berarti 5 hari yang lalu, nah kemudian beliau juga mengatakan bahwa, informasi mengenai pembukaan seleksi CPNS ini juga disampaikan, nah ini juga ya, jadi selain Pak Ridwan ini, informasi mengenai pembukaan CPNS 2011 ini juga disampaikan oleh, Deputi 2 Kantor Staf Kepesidenan, Januar Hadoko, ah, di Bapak Januar Hadoko, beliau mengatakan bahwa, ini, sampai saat ini, ya, bahwa CPNS ini, belum diputuskan, belum ada keputusan, apakah seleksi CPNS ini akan dibuka untuk umum, seperti seleksi CPNS terakhir pada 2012, ya, yang kemarin, yang kita langsungkan pada bulan Desember itu, atau bulan apa, belum dirampungkan, belum diputuskan, namun kemungkinan, kata beliau, mengatakan bahwa, kemungkinan besar, jalur umum, akan dibuka untuk jalur umum, seperti tahun 2012, ya, mudah-mudahan saja ya, kata beliau saat ditemui, pada hari Kamis, tanggal 25 April, 2011, kalau Humas, atau Humas itu mengatakan 26 April, kalau beliau mengatakan 25 April, insya Allah, katanya akan dibuka, dan mudah-mudahan jalur umum, ya, gitu kawan-kawan ya, kemudian, selain itu juga, beliau mengatakan, bahwa, selain, dibuka CPNS, nanti akan dibuka juga, seleksi P3K, ya, P3K, ada seleksi P3K, yang sebagaimana mengatakan, dia 99% rasa PNS, karena, nanti, mereka yang tergolongkan P3K, itu akan diberikan, hak dan kewajiban yang sama, kecuali, yang membedakan itu, hanya uang, jaminan hari tua, uang pensiun ya, hanya uang pensiun saja, kalau PNS itu ada pensiunnya, kalau P3K tidak ada, gitu ya, jadi, perlu kita ketahui bahwa, ASN itu terdiri dari dua, satu PNS, yang kedua, P3K, P3K, PNS itu, itu paling tinggi, kalau kita mau mengetahui seleksinya, CPNS itu paling tinggi, 35 tahun, dan kalau P3K, di, 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 di atas 35 tahun, 35 tahun lebih, jadi 36, ya, sampai, ini, satu tahun menjelang pensiun, kalau misalkan, baru itu pensiun 60, berarti, sampai 59 tahun, gitu, kita berperolehkan mengikuti, selesit ke 3K, gitu, kawan-kawan, kalau PNS dibatasi, hanya sampai 35 tahun, bukan, pemerintah yang membatasi, apalagi-apalagi mengatakan, tapi undang-undang, yang membatasi, bahwa, pelamar CPNS harus, maksimal 35 tahun, begitu, kawan-kawan, ya, jadi, nanti, akan ada selesit ke 3K, tahap dua, yang akan dilaksanakan, setelah pemilu ini, gitu, karena tahap satunya, sudah dilangsungkan, dan dia tertutup, hanya untuk pelamar, kategori 2 saja, yaitu, kawan-kawan kita, yang sudah mengambil lama, di sekolah, gitu, kawan-kawan, ya, yang beberapa, sudah mengumumkan, untuk pelusannya, dan beberapa, instasi sedang menunggu, gitu, kawan-kawan, ya, untuk kategori 2 ini, jadi, untuk tahap dua, sebelum CPNS, jadi, tahap satu, itu, kita ketahui, bahwa dia ada, seleksi, P3K, P3K, dari jalur kategori 2, tahap dua, nanti, P3K, jalur umum, P3K, jalur umum, nanti akan diserangkan, tribulan kedua, katanya, gitu ya, dan pada tahap ketiga, nanti akan dilaksanakan, CPNS, tahun 2012, namun, ini, masih, ini, masih belum diputuskan, apakah dia akan dibuka, jalur umum, atau bagaimana, tergantung, namun, demikian, tetap, proses pengajuan, performasi, itu tergantung, mengambil sistem, diero grow, dimana, performasi, hanya akan diberikan, tersesuai dengan, kebetulan, yaitu, sesuai dengan, banyaknya, namun, kita, ya, tetap, bersabar, juga, sambil berdoa, karena bagaimanapun, ini, hanyalah, rencana, kalau rencana, ya, bisa, tidak, bisa, iya, gitu, tergantung, nanti, bagaimana, misalkan, proses, tentunya, juga, disesuaikan dengan, anggaran yang, diperlukan, gitu, untuk melakukan, rekumen, CPNS, baru-baru, sudah ini, namun, kita, tetap, untuk, selalu berdoa, kepada Allah SWT, kalau rezekinya, sudah rezekinya, gitu, tidak akan, kemana, gitu, kalau sudah rezekinya, tidak akan jauh, gitu, tidak akan lari, kalau belum rezekinya, setelah pun kita, 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 namun, belum, kita, belum bisa, kita dapatkan, gitu, kalau belum rezekinya, gitu, agar, kawan-kawan, juga, tidak, di samping usaha yang maksimal, di narutin, agar, kita juga, tidak, untuk berdoa, keadaan, kalau, setara, mudah-mudahan, apa yang diricarakan oleh pemerintah, melalui, NNPAN RB, dan BKM ini, terrealisasi dengan, sancar, dan sempurna, gitu, kawan-kawan, ya, oke, kawan-kawan, baru saja dulu, untuk kesempatan kali ini, jadi, kesimpulannya, bahwa, insya Allah, tahun 2011 ini, tahun 2011 ini, akan kembali dibuka, seleksi CPNS 2011, yang insya Allah akan dilaksanakan, pada akhir tahun, gitu, jadi, rencana, namanya juga, rencana, bisa saja, bisa tidak, namun, kita tetap, berkonsertif, tinggi saja, dan juga, dipersiapkan dari sekarang, ya, jauh-jauh hari, terutama untuk, materi-materinya, gitu ya, sudah banyak sekali, mengatir, aplon, beberapa materi, yang dikaitannya dengan CPNS, waksudan CPNS, gitu, tahun 2011, dan memungkinkan, tidak akan jauh dari sana, untuk TEU, TKP, dan TWK-nya, dan juga, banyak membaca, banyak berlatih, insya Allah, nanti, supaya, sedikitnya, tidak, sedikit, tidaknya, bisa memberikan sedikit jambar, untuk kita menghadapi CPNS, nanti, oke, kawan-kawan, baru kali bisa dulu, yang bisa diberikan, dan kesempatannya, memang oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan sedikit memberikan, kabar kejiranya, lagi-lagi, maki, ya, katakan, ini baru rencana, pemerintah, dan kita doakan saja, semoga terleksi dengan sempurna, dan ini dibuka, untuk jalur umum, untuk semua daerah, amin, ya Allah, ya Allah, amin, oke, thank you, thank you, see you next video,